Ya baik, terima kasih untuk yang bisa hadir di Google Meet hari ini ya. Jadi kalau minggu lalu itu, sebenarnya dari minggu lalu itu saya sudah ingin kuliahnya lewat Google Meet. Tapi karena di fakultas ada acara, akhirnya kita coba untuk hadir dalam perkuliahan melalui diskusi. Ternyata cukup repot ya kalau diskusi itu. Apalagi kalau misalnya jaringannya tidak sering-sering di-reverse itu saya tidak tahu siapa saja yang sudah didiskusi, siapa saja yang bertanya, siapa saja yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan temannya. Nah, untuk kali ini, ini masih tema tentang UVVs ya, cuma ini bagian dua. Nah, kurang lebihnya kalau yang pertama itu sebenarnya cuma kayak menyalan. Sebenarnya instrumen UVVs itu instrumen yang seperti apa? Alat itu bisa mendeteksi, mendeteksi suatu senyawa sehingga bisa memberikan suatu output berupa spektra UVVs. Bagaimana caranya? Nah, itu sebenarnya cuma pengenalan. Karena kalau misalnya teman-teman ingin mengupas tuntas yang namanya instrumen UVVs, itu ada di mata kuliah kimia analisis instrumen. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau di elusidasi ini kita lebih membahas output ya. Jadi, output data yang dikeluarkan oleh si instrumen itu. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman masih bingung gitu kan, kalau terkait dengan instrumentasi bisa lebih paham lagi di kimia instrumen. Nah, kalau berbicara outputnya, nah ini di sini kita belajarnya. Dan itu pun memang dibatasi khusus untuk senyawa-senyawa organik ya. Karena memang dalam kimia ini yang sangat luas dilakukan analisis itu adalah senyawa-senyawa organik. Menggunakan instrumen-instrumen yang banyak lah lagamnya gitu kan. Nah, kali ini memang masuk di UVVs. Nah, pada bagian kedua dari UVVs ini, kan jika yang sebelumnya ini kita tahu nih ada alat namanya UVVs. Ketika sampel diinjeksikan, sampel dimasukkan ya kan di dalam instrumen, kemudian di running instrumennya maka keluar berupa output panjang gelombang maksimum. Nah, ternyata melalui aturan Woodward Fisher ya, sebelum kita analisis khusus untuk DNA terkonjugasi, DNA non-terkonjugasi, itu teman-teman sudah bisa prediksi gitu. Oh ya, punya senyawa saya ini mengandung DNA dan DNA non-terkonjugasi. Kalau saya hitung secara manual, maka ketika nanti kita analisis menggunakan instrumen, kurang lebih lambda maksimumnya atau panjang gelombang maksimumnya akan keluar itu segini loh. Jadi, itulah yang akan kita pelajari pada bagian kedua. Nah, quotes dari saya itu gini ya, di-export in anything who was once a beginner. Jadi, maksudnya itu mungkin pada saat mengambil mata kuliah ini banyak nih yang pusing. Ya Allah, ini mata kuliah tentang apa gitu kan. Ini salah klik mata kuliah atau gimana. Nah, intinya adalah untuk bisa paham suatu mata kuliah apapun, kita itu harus bermula dari yang tidak tahu apa-apa. Jadi, kita bermula dari sesuatu yang ibaratnya itu amatir sebelum kita mencapai titik profesional. Jadi, kalau hari ini baru satu, dua kali pertemuan atau misalnya baru tiga sampai lima kali membaca buku Pavia yang sudah saya berikan itu kok kayaknya belum menuh juga, it's okay lah ya kan. Kita memang berawal dari level amatir dulu, level yang ibaratnya itu cuma apa ya, masih bertanya-tanya. But less, kita harus tetap komit, yaudah. Karena ini sesuai bagian dari kita, kita coba untuk lebih memahami. Nah, topik yang akan kita bahas ini adalah saya akan tunjukkan contoh spekta UVB. Tapi ini kayaknya teman-teman juga udah tahu sebenarnya ya, kalau mau baca materi-materi sebelumnya. Dan bagaimana sih cara kita menghitung. Jadi, ibaratnya itu kita kayak ngeramal gitu kan. Oh ya, nanti kalau senyawa saya, misalnya senyawa saya itu kayak gini nih gitu kan. Ada suatu DNA terkonjugasi. Nah, nanti kalau dianalisis dengan instrumen UVB, lambda max-nya berapa ya? Jadi, yang perlu diingat, output dari UVB itu hanya lambda maksimumnya saja ya. Jadi, hanya satu data biasanya, kecuali memang puncaknya itu ada banyak, yaitu kemungkinan ada banyak lambda maksimum. Cuma memang nanti yang akan dilihat adalah yang paling tinggi absorbansinya. Karena absorbansi itu biasanya selaras dengan jumlah konsentrasi. Nah, ini adalah contoh spektra. Jadi, contoh spektranya itu tuh seperti, apa namanya, kayak gunung gitu kan. Nah, misalnya tadi kan saya bilang loh, ibu tadi bilang kalau data spektra UVB itu hanya satu lambda maksimum. Lalu, nyatanya ini kok dalam satu data ada tiga bukna. Nah, ingat lagi pembahasan kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita sempat, apa namanya, menjelas, apa bukan, berdiskusi sama-sama nih, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang bisa menyebabkan lambda maksimum ini bergeser. Salah satunya adalah pengaruh solfren atau pengaruh kelari. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi loh, bu, saya kan ketika analisis, sampel saya padat gitu kan, sampel saya nggak cahaya. Kenapa kok solfren berpengaruh? Nah, kembali lagi. Pada saat kita melakukan preparasi analisis suatu sampel untuk diuji secara menggunakan instrumen UVB, sampel kita ini harus larutan. Jadi, walaupun kita memberikan sampel nih kepada si laboran yang memegang alat instrumen, nih sampel saya nih padat nih, solid gitu kan, warnanya kuning, tolong dianalisis. Nah, nanti si laborannya akan bertanya, ini sampel kamu larutnya di pelarut apa gitu kan? Kalau kamu cuma bilang, oh iya dia larut-larut polar gitu, otomatisnya laboran bisa aja menggunakan berbagai macam varian pelarut polar, misalnya etanol, metanol, dan lain sebagainya. Dan akhirnya, ya kan, lambda maksimum yang dihasilkan, ini juga macam-macam jadinya, karena ada pengaruh solfren, ya kan? Ini tadi. Jadi, kalau misalnya muncul ada tiga kayak gini, ya itu ada pengaruh solfrennya. Jadi, dengan solfren yang berbeda-beda, misalnya pakai etanol, dia bisa jadi itu di 230, tapi begitu ganti sikloheksan, dia geser, jadi 272 atau 282. Apakah data saya salah? Belum tentu salah, kamu harus paham dulu. Apakah misalnya menggunakan standar pelarut ini, kira-kira rank pergeseran lambda maksimumnya berapa? Tapi kalau ganti pelarut, dia akan geser ke mana? Apakah dia ke panjang gelombang yang lebih pendek, atau ke panjang gelombang yang lebih panjang? Apakah batu kromik, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh spektra, ya. Jadi, yang dibaca itu adalah yang puncak-puncaknya saja. Jadi, cuma satu, lambda maksimumnya saja. Nah, sekarang yang tadi saya katakan, kita masuk ke aturan Woodward Fisher, ya. Jadi, aturan ini adalah aturan kita itu bisa meramalkan dulu, gitu kan. Kira-kira nanti, kalau misalnya senyawa saya mengandung DNA terkonjugasi, nanti lambda maksimumnya akan ter-record, ya, di instrumen ini berapa. Jadi, kira-kira lebih, teman-teman sudah paham belum yang dimaksud dengan DNA terkonjugasi. D, ya kan? Arti D itu dua, ya kan? Dua. Kalau N, nah ini N ini sebenarnya reverse to alkena, ya kan? Nah, alkena ini apa sih ciri khasnya? Berarti rangkap, ya kan? Artinya dalam satu senyawa ada dua ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, maksudnya terkonjugasi berarti antara tunggal dan rangkap ini posisinya selang-selingnya. Selang-seling. Nah, jadi pahami dulu, jadi suatu sistem DNA terkonjugasi. Nah, contoh sederhananya adalah ini, ya kan? Jadi, dalam satu senyawa ini ada dua ikatan rangkap, nah, yang posisinya ini terkonjugasi. Rangkap, tunggal, rangkap, dan tunggal. Nah, ini dikatakan DNA bukan siklis. Nah, siklis ini kan artinya apa? Siklis itu yang rantai tertutup. Jadi, ini adalah DNA rantai tertutup. Nah, kalau DNA rantai tertutup atau siklis, ini contohnya seperti ini, gitu kan? Nah, kalau untuk yang DNA rantai tertutup itu ada dua macam. Ada yang heteroanular sama yang homoanular. Nah, kalau misalnya asing nih, saya nggak ngerti nih, bu, heteroanular apa, homoanular apa, dan kebetulan baca materi belum sampai akhir, gitu. Di heteroanular, artinya DNA-nya yang terkonjugasi itu sebrang. Bersebrang, ya, jadi maksudnya berada di cincin yang berbeda. Nah, atau kalau nggak paham juga trans, ya kan? Transoid, trans. Kalau trans itu artinya apa? Sebrang, ya kan? Bersebrangan. Nah, jadi di sini ada dua cincin. Anggaplah ini cincin A, ini cincin B. Nah, di mana masing-masing ikatan rangkapnya itu ada di cincin yang berbeda. Mereka saling sebrangan. Jadi kan yang rangkap di B ini ada di sebrangnya si cincin A. Begitu juga rangkap yang ada di cincin A itu di sebrangnya dari si cincin B. Nah, sedangkan homoanular ini dia tuh kayak cis-cis itu dalam satu posisi, ya kan? Atau dalam satu siklik. Nah, ini berarti kan DNA terkonjugasinya ini rangkap, ini tunggal, ini rangkap, ini tunggal, itu ada di dalam cincin yang sama, yaitu cincin A. Nah, ini untuk yang sistem DNA terkonjugasi. Nah, kemudian nanti selain DNA terkonjugasi, kita juga akan membahas DNA non-terkonjugasi. Nah, sebenarnya DNA non ini, yang utama itu bisa dia yakini saja, ya kan? Jadi DNA non, D berarti dua, ya kan? N-nya itu berarti ada dua rangkap, tapi ada non atau on, ya kan? On ini menunjukkan apa ketonnya? Keton atau adanya oksigen itu loh. Nah, ini kayak gini kan? Nah, ini kan menunjukkan on ya, keton itu tadi, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia cuma seperti ini, ya kan? Maksudnya yang ini diabaikan dulu deh, yang ini diabaikan dulu. Berarti kan di sini ada dua rangkap, ini rangkap, ini tunggal, ini rangkap, plus ada oksigen. Nah, itu namanya sistem dienon, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada lagi tambahan rangkap seperti ini, namanya perpanjangan konjugasi. Atau pertambahan konjugasi. Nah, jadi nanti sama yang dienon ini juga ada yang rantai tertutup. Rantai tertutup itu istilahnya itu siklik, ya kan? Rantai terbuka berarti dia tidak terkunci, itu. Nah, tapi kalau yang dienon ini dia ada lingkar enam, ya kan? Lingkar enam itu berarti cincinnya itu segi enam, atau yang dienon lingkar lima, cincinnya itu ada lima. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Halo? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, ya. Berarti masih ada, ya, di bawah. Nah, ini adalah guide-nya, ya. Jadi, kayak ibaratnya itu ketika saya minta adik-adik untuk, oh ya, tolong ya dihitung untuk senyawa-senyawa tertentu ini. Tentu kita harus punya guide-nya dulu. Nggak bisa dong, simsalabim langsung bisa, gitu kan? Nggak. Jadi, kita punya guide atau petunjuk. Gimana sih cara ngitungnya supaya pada saat kita menemukan soal-soal yang sudah saya berikan di LMS itu, adik-adik itu bisa lakunya gambaran. Nah, yang pertama ini adalah untuk yang diena dulu. Ini kan, nggak ada kelihatan diena atau poli-polyena. Nah, kalau poli-polyena ini nggak usah bilang poli-polyena ini artinya ada perpanjangan atau pertambahan konjugasi. Jadi, kayak misalnya, ini kan adalah ini ya, parent chromophore-nya atau chromophore induknya, ya kan? Induk dari si diena, ya kan? Nah, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada perpanjangan seperti ini, nah, inilah yang kita katakan sebagai poli-polyena atau perpanjangan konjugasi. Nah, jadi kita fokus ke induknya dulu, ya. Nah, jadi sebelum ada rantai tertutup, ini kan rantai terbuka dulu. Nah, ini dia akan punya perhitungan lambda, itu adalah 214. Kemudian, apabila ada alkyl substituen, mau di posisi manapun, jadi alkyl substituen, ya, R itu bisa macam-macam, ya. Namanya alkyl, ya kan? Itu adalah alkana yang kehilangan satu, satu, ya, alkana hilang, gila kan ini ngingkatnya, hilang satu atom H-nya. Contohnya, kita punya CH4. Ini kan namanya metana. Begitu dia jadi CH3, nah, ini kan dia menjadi metil. Nah, metil ini adalah suatu alkyl, dan begitu juga seterusnya. Nah, apabila ada alkyl yang melekak pada induknya, ya kan, ini akan nambah 5. Nah, kemudian nanti yang paling unik itu adalah exocyclic. Nah, sebenarnya di video itu saya pernah jelasin sih, kalau teman-teman punya kuota lebih ya, ada istilah exocyclic, ada istilah endocyclic. ya kan, endocyclic. Nah, exocyclic itu, contohnya ini, kita fokus ke cincin yang B, ya kan? Nah, kita fokus di cincin B. Kalau kita lihat cincin B ini saja, kemudian di sebelahnya ini ada ikatan rangkap seperti ini, berarti kan ikatan rangkap ini ada di luar cincin B. Nah, itulah yang disebut dengan exocyclic. Artinya apa? Ada ikatan rangkap exo di luar cincin. Ciclic mana? Ciclic B, ya kan? Jadi, exo ini artinya di luar, ya kan? Ciclic ini menunjukkan ya, ciclic cincin, gitu kan? Nah, artinya ketika kita fokus pada ciclic atau cincin B, nah, di luar cincin B ini ternyata ada satu ikatan rangkap, ya kan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai exocyclic. Tapi bagaimana di dalam ciclic B ini, ternyata kan di dalamnya itu ada ikatan rangkap juga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai endocyclic. Nah, endocyclic itu nggak ada tambahan perhitungan, tapi kalau exocyclic yang seperti ini, ya itu ada tambahan 5. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga ketika nanti yang homoennular, ya. Homoennular ini ada kayak di dalam, jadi dalam satu cincin ini, adiena terkonjugasinya itu ada di dalam cincin yang sama, ini nanti ada tambahan 39. Makanya nanti 214 ditambah 239. Biasanya seperti itu. Atau kalau nggak mau ribet itu langsung aja ditambahin. Berarti berapa nih? 243 ya? 243. Iya nggak sih? Atau berapa ini? Tambah 39. Oh, 253. Oke, sorry. Jadi, ini 2, 5, 3. Jadi, kalau yang dia dalam bentuk yang seperti ini, ya kan, ini tadi adalah heteroennular, itu dia tetap 214 ya. Tapi kalau dia yang homoennular, ini dia 214 ditambah 39. Jadi, 243. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, di sini ada each color group. Nah, ini adalah kalau tadi kan di sini alkyl substituen, dia cuma dapat tambahan angka 5. Tapi kalau misalnya nanti di sini ada OR ya kan, OR itu suatu metoksi ya, contohnya itu. Jadi, R di sini itu alkyl ya, teman-teman. Ini adalah alkyl. Nah, jadi OR itu kayak contohnya itu metoksi, berarti O, CH, 3, atau yang lainnya. Itu nanti kita harus menambahkan perhitungan 6. Kemudian SR, ya kan, sulfur alkyl gitu kan, itu 30. Kemudian di sini ada yang halida, itu 5. Kemudian kalau di sini NR2, nah NR2 ini bisa anda, bisa abida juga. Ini tambahnya 60. Nah, mungkin kalau membaca aturannya kayaknya bingung ya. Karena apaan sih coba gitu. Tapi nanti kalau sudah mengerjakan soal, itu punya bayangan. Nah, di sini, kenapa sih kok aturan ini yang kita gunakan, Bu? Karena memang penelitian si Woodward ini ya, si Woodward Fischer ini dan si Woodward dan temannya si Fischer ini, dia itu mencoba melakukan pendekatan-pendekatan perhitungan, dan ternyata hasil perhitungan dengan menggunakan guide yang mereka berikan. Ini cuma sisi kurang lebih 3 gitu ya, kan, plus minus 3 nanometer dari lambda maksimum yang memang benar-benar terukur oleh instrumen. Walaupun memang kadang-kadang bisa selisihnya sampai 5 hingga 10 nanometer. Tapi kurang lebih dia sudah mampulah memprediksikan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi, ini adalah guide-nya itu. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman melihat yang rantai terbuka, maka ini induknya, ya kan. Induknya itu yang ini kalau rantai terbuka, maka perhitungannya dimulai dari 214. Nah, nanti tinggal dilihat apakah di induk ini terdapat alkyl atau yang lainnya, maka itu nanti akan ditambahkan. Nah, kalau misalnya dia itu siklik tapi bentuknya hetero, dalam artian kedua cincin A maupun B ini terdapat ikatan rantap, ini nanti dia akan nilainya itu 214. Tapi kalau misalnya ada dua cincin seperti ini, tapi si DNA terkonjugasinya hanya ada di dalam satu cincin, itu 250. Oke ya. Nah, ini adalah contoh soal. Jadi, kalau contoh soal, coba diperhatikan. Tadi, ya kan, saya bilang kalau dia rantai terbuka, maka ini adalah parent kromofornya atau kromofor induknya, ya kan. Jadi, induk utamanya. Jadi, kalau misalnya tadi saya yang gambarnya itu gini, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita jabarkan dikeluaran hidrogennya, nanti gambarnya itu seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti, karena di sini, di setiap atom C yang menjadi indukannya itu adalah atom H, ya kan, maka atom H ini kan tidak ada pengaruhnya, maka dia nilainya langsung ke hitungannya, berarti 214 nanometer. Dan ternyata, pada saat kita melakukan eksperimen, nah eksperimen ini artinya kita ujikan sampel ini, ya, menggunakan instrumen UV-Vis, maka ditemukanlah panjang gelombang maksimumnya atau lambda maksimumnya itu 217 nanometer, ya. Oke. Kemudian, nah, kemudian ini bedanya. Begitu yang di sebelah kanan, nah, ini tadi adalah indukannya, ya kan. Ternyata kalau misalnya dia mau milih ini C1, C2, C3, C4, kan. Nah, untuk yang utama, indukan utamanya tetap yang saya dari, apa, saya lingkarin merah. Ini 214. Hanya saja pada indukannya di C nomor 2 terdapat alkyl. Oke, metil, ya. Kemudian nomor 4, C nomor 4 ini ada 2 lagi alkyl. Jadi, kalau kita jumlahkan pada indukannya ini terdapat 3 alkyl. Jadi, kalau misalnya mau dispesifikasikan, di mana saja, Bu, posisi alkylnya? Satu ada di C nomor 2, dan ada 2 alkyl di C nomor 4. Oke. Nah, maka ini 3 dikai 5, berarti kan 15. Nanti hasilnya sesuai perhitungan itu adalah 229. Tapi kita lihat hasil eksperimen 228. Dan artinya, prediksi melalui perhitungan ini, ini sudah cukup baik, sudah cukup membantu, gitu kan. Artinya apa? Pada saat kita punya sampel, kita yakin nih, sampel yang kita punya ini ada senyawa ini, gitu kan. Kemudian kita sudah tahu strukturnya, kemudian kita hitung, gitu kan. Oh iya, berdasarkan hitungan saya, ini yang kan 229 nanometer, gitu kan. Tapi begitu hasil eksperimen, ketika Anda masukkan, misalnya ketemu itu 300, oh bisa jadi sampel peraduga yang Anda kira ini, itu bisa jadi belum tepat, ya kan. Dalam artian apa? Apalagi kalau misalnya, teman-teman nanti penelitian murni, melakukan suatu isolasi bahan alam, gitu kan, dalam isolasi bahan alam itu, dalam suatu tumbuhan, itu kita nggak bisa prediksi bahwa dalam tumbuhan A, itu ada senyawa ini 100%, ya kan, kita nggak bisa asoksikan. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman itu mengisolasi daun A, yakin nih di dalam daun A ini ada senyawa ini 100%, tahu gambar strukturnya seperti ini, terus bisa pula menghitungnya menggunakan aturan Woodward-Visor, tapi begitu dianalisis beda jauh nggak bisa jadi, gitu kan. Peraduga kita di awal bisa jadi senyawa yang ada di daun A, yang kita yakin bukan ini strukturnya, gitu ya. berbeda kalau sampel itu memang sudah pasti adalah senyawa ini. Jadi dibedakan ya, jadi hasil eksperimental, nah biasanya itu adalah hasil nyata yang memang harus kita akui, gitu kan, tapi dengan kecanggihan teknologi, ya kan, dengan kecanggihan pola pikir manusia, bikin predik, ya kita bisa prediksi nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebiar kita lebih aware bahwa apa yang akan kita analisis ini sudah benar sehingga tidak buang-buang duit ketika menganalisis. Oke. Sambil dipahami deh ya, kalau nggak paham ya diulang-ulang lagi. Nah, jadi ini yang saya katakan, ini adalah gambar spektra UV-Vis untuk senyawa yang ini ya, teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Kenapa? Nah, ini. Jadi ini senyawa yang ini tadi, ya, yang rantai terbuka di Ena ini, kan tadi kita hitung dia 214, hasil eksperimentalnya adalah 217. Nah, ini saya coba, ya kan, menggunakan kimia komputasi, kita coba untuk memprediksi si senyawa tadi, kira-kira kalau berdasarkan perhitungan komputasi atau perhitungan komputer, spektra lambda maksimumnya ini nanti menunjukkan berapa nanometer, ternyata ketemunya sekitar 212,79. atau at least kita bisa kisaran 213 nanometer. Dan ini menunjukkan apa, teman-teman? Itu prediksi 200, jadi prediksi, bukan eksperimennya, jadi eksperimen berkata 217 nanometer, ya kan, prediksi kita menghitung 214 nanometer, dan secara komputasi itu 213 nanometer. Artinya, eksperimen ini kita bisa lakukan pendekatan dan melakukan prediksi secara, ya, kalau perhitungan 214, ini kan kita ngitung manual, kalau 213, ini kita secara komputasi, ya, jadi artinya apa kemajuan teknologi ini benar-benar membantu kita untuk melakukan preanalisis, ya, jadi ini contoh spektranya. Nah, ini untuk yang rantai tertutup, nah, sebelum saya masuk ke rantai tertutup, ada pertanyaan nggak kira-kira untuk rantai terbuka? Ibu, izin saya. Udah, Ibu. Ya, siapa yang mau bertanya ini? Akhirnya, Ibu. Ya, silakan, Be. Tadi kan ada tuh ketentuan nilai dari beberapa alkil. Nah, kalau alkil dari Alkana itu sendiri sudah ditetapkan gitu 5 nilainya, Ibu? Iya, semua alkil apapun, ya. Tapi kan tadi tuh ada beda-beda, Ibu. Ya, itu kan tadi, Ibu. Jadi gini, ya. Kalau Ibu bilang, bentar-bentar, bentar. Ini ya, tadi ya. Oke, oke, lanjutkan, lanjutkan. Yang itu, Ibu, yang itu. Ah, yang itu, itu mana? Itu mana? Ya. Yang ini, ya. Tidak, yang paling bawah itu, Ibu. Kan ada nilainya itu. Iya, ini kan beda. Ini kan substituent, but not alkil, ya. Jadi, alkil itu adalah golongan Alkana, ya. Tapi kalau yang ini, ini adalah substituent. Contohnya, O asil. Jadi, O asil ini beda lagi, ya. O asil itu, asil. Berarti, ini kayak gini, kan. Kalau dia O asil, ya berarti pairnya itu bisa seperti ini, ya kan. Nah, tiba-tiba nanti di sini ada O asil, gitu kan. Nah, maka substituent yang di sini, misalnya di sini anggap C1, C2. Maka di C2, ini kan ada substituent ini. Ternyata nilainya 0. Atau mungkin di C nomor 3, di sini ada C2H5. C2H5 ini adalah suatu etil. Etil ini masuk golongan Alkil. Ya, enggak? Ya, kan? Ya, Ibu. Etana yang kekurangan satu hidrogennya. Nah, maka etil ini, dia akan masuk ke perhitungan yang 5. Jadi, pokoknya Alkil apa? Apapun. Jadi, Alkil ini adalah golongan Alkana apapun, ya, yang kehilangan satu hidrogennya, maka dia akan masuk ke hitungan 5. Tapi kalau misalnya nanti di C nomor 4, ya kan, ternyata ada etopsi, tadi. OR, ya. OCH3. Jadi, OCH3 ini adalah OR, gitu kan. Maka perhitungannya beda. Ini ada 6. Berarti, nanti kan perhitungannya itu 214, kemudian di C nomor 4, ada OR, maka ini akan ditambah 6, gitu. Ya. Jadi, kita sesuaikan. Jangan nanti di sini ada OCH3, maka Alkil ini yang dimasukkan, tidak? Ya. Ya, ini Ibu. Ngerti. Ya. Oke, ya. Pokoknya kalau dengar kata-kata Alkil, itu adalah golongan Alkana apapun yang H-nya itu sudah hilang satu. Oke, ya. Semoga bisa dipahami. Oke, tadi laki-laki siapa tadi yang nanya? Kayaknya di suara cowok, deh. Dila, Ibu. Ya, Dek Dila. Gimana? Ya, Ibu. Ya. Gimana, Dek? Masih seputaran. Ya, contoh soal yang nomor 2 ini, Ibu. Jadi, apakah dari rantai induknya atau parent chromophore-nya ini mengikat lebih dari 3 atau lebih 8 Alkil? Apakah tetap dikalikan 5 seperti itu? Oh, tetap. Jadi, gini. Ya, kan? Ini kan parent chromophore-nya ini. Gitu, kan? Ternyata di masing-masing atom parent chromophore-nya ini mengikat Alkil. Intinya, 1 Alkil nilainya 5. Oke? Karena kita di sini mendetect ada 1, 2, 3. Ya, makanya 3 x 5. Atau kalau misalnya teman-teman bingung nih, aduh saya bingung 3 x 5, gitu kan? Atau kita bisa kok bikin BN ini kayak lebih bertahap gitu misalnya. Alkil di posisi C2, berarti ada 1 di kali 5. Gitu kan? Yang ini ya? artinya di C nomor 2 hanya ada 1 Alkil. Kemudian kita buat lagi Alkil di C nomor 4. Nah, berarti yang ini kan? Nah, di C nomor 4 ada 2 Alkil. Kita buat 2 di kali 5. Gitu. Tapi, berarti kan di sini ditambah 5, ini 2 x 5 berarti 10. Bisa, kita mau buat jabarannya seperti ini satu-satu bisa, atau karena itu tadi yang saya bilang, awalnya kan kita amatir dulu nih, bingung, kita buat satu persatu, tapi kan kita lama-kelamaan sudah sering ngerjain soal, sudah enggak. Jadi, kita langsung aja to the point. Oh, Alkil ada berapa? 1, 2, 3. 3 dikali 5. Kalau nanti ternyata misalnya di parent induknya ini, di parent induk apaan sih? Di rantai induknya, di sini kan ada C1, masih ada C3, ternyata di C1 ini ada Alkil lagi, ini juga ada Alkil, berarti Alkilnya ada berapa dong? Ada 4. Loh, berarti kan ada 1, di C5. Iya bener, ada 5. Intinya, induk itu berapa banyak sih dia bisa mengikat Alkil? Ya, hitung aja atom C itu ada berapa sih tangannya gitu. Nah, jadi, kalau misalnya semua H ini diganti dengan Alkil, ya it's okay, gak masalah ya. Gak masalah, intinya tetap dikali 5. Iya, tetap dikali 5. Jadi, hitung aja Alkilnya, berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Alkil, di mana 1 Alkil nilainya 5, berarti 6 dikali 5. 5. 30. Iya, 30, bener banget. gimana? Ngerti bu, iya, ngerti kok ya, gampang kok ini ya, dek ya. Oke, Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, makasih ya, yang sudah bertanya, dek hairun ya, tadi, dek hairun dan dek gila. Kita catat dulu. Oke, ada pertanyaan? Oh, ada lagi. Ibu mau bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Ibu mau bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Siti, Siti, Siti Putri Putri. Oh, Dek Putri. Ya, gimana, dek? Misalnya kan, bu, kita mau melakukan eksperimen nih, kita mau menguji, misalnya kita mau menguji alkohol nih, perhitungan kita kan, kita, kan untuk hasil perhitungan itu kan 214 nanometer, bu. Terus, terus pas eksperimen itu juga dia beda, terus pas dikumputasi juga dia beda, bu, apakah kita ambil salah satunya atau gimana, ibu? Nah, gini, kalau kita melakukan, apa namanya, analisis menggunakan instrumen, bu, yang mana yang kita gunakan? Ya, jelas itu adalah hasil instrumen dong ya, karena gini, perhitungan dan komputasi, dia hanya melakukan prediksi untuk mendekati bagaimana sih cara alat itu, alat instrumen asli itu bekerja untuk bisa menganalisis suatu sampel, gitu kan. Jadi, ingat, hasil perhitungan dari Woodward Fisher ini, dianggap perhitungannya ini yang paling mendekati hasil eksperimen, karena dia bisa memberikan beda plus minus 3 sampai 5 lah, ya, it's better, gitu kan. Nah, tapi memang, kalau misalnya, gitu ya, mana bu yang saya ambil datanya? Pasti harus data eksperimen, gitu kan. Tapi kan bu, misalnya, Dek, kalau alkohol, itu kan senyawa yang umum, gitu kan. Artinya apa? Dalam database, database data, kalau misalnya ingat tuh, di pertemuan paling awal, Ibu sudah pernah kasih yang namanya website SBBS. Nah, SBBS itu kan kumpulan spektra yang memang di dalamnya, itu banyak spektra-spektra organik. Nah, itu kita bisa cek di sana untuk senyawa-senyawa umum atau senyawa-senyawa yang memang sudah pernah orang-orang lakukan, orang-orang, ini kan, apa namanya? Maaf ya, orang-orang analisis, gitu. Tapi kembali lagi, hasil yang akan kita gunakan ya adalah hasil eksperimen, karena memang penelitian satu sains itu dia berpegang pada eksperimen. Ya, jadi, word visor, komputasi, itu dia cuma salah satu cara kita untuk mendekati, gitu kan, mendekati fakta eksperimen. Jadi, kalau misalnya sebelum menganalisis, kita mau memprediksi kira-kira nanti kalau saya uji analisis real menggunakan UV-visnya, kira-kira berapa ya hasil lambda max-nya. Nah, itu hanya perkiraan, tapi yang benar-benar dipakai adalah hasil eksperimen. itu ada putri ya. Mana orangnya? Gimana ada putri? Masih ada di forum? Gitu. Terima kasih, Sudah paham, Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita masuk ke yang contoh tertutup ya. Karena ini, nanti di sini ini saya akan akan buat kita latihan. Jadi, kalau nanti saya kebanyakan ngebahas yang ini, takutnya nanti kita nggak keburu buat ngebahas yang A. Oke, ini yang rantai tertutup. Untuk rantai tertutup, tadi ingat ya, kalau dia si ikatan rangkapnya ini, misalnya saya buat ini siklik A, siklik B, ikatan rangkapnya ini di masing-masing siklik, ya kan, atau dia saling berseberangan antar satu sama siklik, ini dia masuk ke heteroenular atau transoid, ya kan. Nah, di sini nanti kita tetap, walaupun dia rantai tertutup, yang teman-teman tandain pertama, kalau itu adalah induknya dulu nih, teman-teman, biar nggak bingung gitu. Nah, ini tetap ditandain dulu. Nah, kalau sudah ditandain, jadi, kalau misalnya kita lihat yang indukannya, itu kan sebenarnya seperti ini kan dia. Nah, Cuma karena dia rantai tertutup, nah, makanya tadi yang saya katakan kita harus hati-hati. Nah, nanti kalau induknya teman-teman sudah bisa menandai, nah ini saatnya menandai residu cincin atau substituen alkil, ya. Jadi, sebenarnya kalau di cincin, kalau dia berada dalam cincin yang sama, yang saya beri tanda, tanda biru seperti ini, ini harusnya nyebutnya adalah residu cincin. Residu cincin itu apa? Masih bagian di dalam cincin itu. Tapi, kalau dia sudah di luar cincin seperti ini, ini yang harusnya kita kenal sebagai substituen alkil. Cuma, nilainya sama antara substituen alkil dan residu cincin itu nilainya sama. Itu, makanya saya buat dia itu kayak apa namanya, sama saja, saya garis miringin, gitu kan. Nah, di sini kita lihat, tadi kan teman-teman sudah menemukan indukannya. maka yang garis sekitar ini, yang saya beri tanda biru, ini adalah residu cincinnya. Nah, karena yang saya beri tanda biru ini ada 1, 2, 3, artinya apa? Kalau misalnya kita gambar seperti ini, ini kan berarti ada 1, 2, 3. Nah, yang ini, 1, 2, 3 ini, nah, ini adalah residu cincin. tiap 1 residu cincin itu nilainya 5. Nah, makanya di sini saya tuliskan 3 dikali 5 sama dengan 15, ya. Nah, kemudian nanti di sini ada ikatan rangkat eksosiklik. Kira-kira di mana? Saya sudah beri tanda di sini adalah titik perpotongan di mana adanya si ikatan rangkat eksosiklik. jadi teman-teman untuk memperhatikan ikatan rangkat eksosiklik, ya lihat nih cincin A. Ini, dia kalau misalnya saya potong, ini cincin A, ya, ini, ini kan cincin A. Nah, dia kan lengket atau bergandengan dengan si cincin B yang ada ikatan rangkatnya. Berarti kan kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, artinya cincin A ini terhadap cincin B ini terdapat satu ikatan rangkat eksosiklik. Di luar si cincin A ini ada satu ikatan rangkat. Nah, makanya ditambah angka lima. Ya, jadi nanti kalau ditotal 234 dan eksperimennya ini fantastik ya, cuma beda 1235 nanometer. Ya, jadi gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang sebelahnya. Nah, yang sebelahnya ini, kalau ini tadi yang saya beri tanda hitam tebal, nah, ini itu adalah indukannya, sama seperti ini tadi kan, gambarnya kayak gini, ini, kayak rantai terbuka itu. Nah, kemudian, saya beri tanda biru yang ada di cincin ini, ini adalah residu cincinnya. Nah, 1, 2, 3, berarti ada 3, berarti setiap 1 residu cincin itu nilainya 5, berarti ini 5. makanya di sini saya makanya di sini itu 3 dikali 5, ya. Nah, untuk ikatan eksosikliknya itu sama, ya kan. Di cincin A ini, dia punya 1 ikatan rangkap eksosiklik, ya. Makanya di sini ada 5. Nah, yang membedakan pada cincin A ini terdapat suatu substituen O-R, ya kan. Suatu, ini kan etil, ya kan. Ini oksigen, berarti ini kita sebutnya apa nih kalau teman-teman suatu senyawa ether? E-toxy. Nah, ini nilainya ditambah 6. Nah, kalau dihitung jumlahnya itu adalah 240, hasil eksperimennya hanya beda 1 nanometer, 241 nanometer. Jadi, coba diresapi, jadi sambil melihat apa yang saya tulis, coba digambar juga. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Silahkan. Ibu, Novia. Iya, Ibu Novia, Novia bertanya. Ibu, untuk yang rangkap eksosikliknya itu aku masih bingung, Ibu, untuk menentukannya itu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ibu, saya dulu dikit. Siapa yang mau dikit? Siapa namanya? Fitri, dikit doang. Fitri, dikit doang, banyak juga boleh. Gimana, De? Ibu, berarti kita hanya menghitung langkah, apa? hinduknya saja. Kan tadi Ibu bilang ada konjugasi kan di slide sebelah itu. Apakah perpanjangan konjugasi ini tidak dihitung di sini, Ibu? Itu di mana? Nah, sekarang lihat. Oh ya, oke, nanti Ibu jawab ya. Oke, De Fitri bingung bagaimana menentukan eksosiklik kalau De Fitri tentang perpanjangan konjugasi. Oke, menarik. Ibu, boleh nambah, Ibu? Boleh, boleh, silahkan. Siapa yang nambah ini? Novia. Oh ya, silahkan. Ibu, yang alkilnya itu kalau dia rangkap kayak gini itu misalnya rangkap itu tanda rangkapnya itu di atas Ibu, berarti yang nanti yang apa namanya, alkilnya itu menyesuaikan yang di bawah gitu Ibu. Ngerti gak maksudnya Ibu? Nanti-nanti kayaknya nanti ada soalnya ya, kalau ini kan masih yang rangkapnya masih seberang-seberangan. Nanti ada kok yang rangkapnya dalam satu cincin yang sama ada. Oke, Ibu jawab dulu yang punya minofi itu ya. Ibu, gimana sih cara menentukan ikatan rangkap eksosiklik? ini Ibu hapus lagi ya. Nah, jadi gini, kita gambar dulu ya, yang suatu siklik. Jadi, jadi dipahami lagi maksud ikatan rangkap eksosiklik. Ekso artinya di luar siklik ya, udah siklik berarti ada satu ikatan rangkap di luar cincin atau di luar siklik. Nah, itulah maksudnya si ikatan rangkap eksosiklik. contohnya kan dari senyawa ini ya kan? Dari senyawa ini ada cincin A dan ada cincin B. Ibu, tahu dari mana di senyawa ini terdapat satu ikatan rangkap eksosiklik? Nah, Ibu, contohkan itu misal kalau yang cincin A ya, kalian tutup yang cincin B ini ya dulu. Nah, kita gambarin yang cincin A. Ya kan? Kita gambarin cincin A. Nah, sesuai gambarnya ini ada rangkapnya, ini cincin A. Cincin A ini kan adalah suatu siklik. Ya kan? Kalau di gambar cincin A saja jelas ikatan rangkap eksosikliknya tidak ada. Tapi kembali lagi, dia ini kan sebenarnya bergandengan dengan cincin B. Nah, kalau seandainya ini tuh Ibu hilangkan. Nah, yang merah-merah nih teman-teman bayangin kan teman-teman hapus dia. hanya ininya saja yang dilihat. Nah, begini. Nah, artinya apa? Ini kan ada siklik A, ya kan? Nah, ikatan yang ada di dalam ini, itu kan berarti ikatannya ada di dalam siklik A. Tapi di luar siklik A ini ada ikatan rangkap. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ikatan rangkap. eksosiklik artinya apa? Ketika kita hanya memandang siklik A, tapi di luarnya ini ada satu ikatan rangkap, itulah yang disebut ada ikatan rangkap di luar si siklik A. Paham gak sih? Gimana deh, Novi masih bingung? Iya, ngerti Ibu sekarang. Tapi kalau seandainya, seandainya ya dalam soal ini, ini ikatan rangkapnya ini gak ada nih, ya kan? Tapi kita ganti dia yang homo-anelor seperti ini. Nah, kalau dia homo-anelor seperti ini, yang kayak gini ya, ikatan rangkapnya, nah, dua-duanya ada di dalam siklik A. Ini namanya ikatan rangkap, ini adalah endosiklik. Ya kan? Endosiklik artinya endosiklik apa? Ikatan rangkap itu ada di dalam cincin A, tidak ada di luar. Nah, kalau endosiklik ini gak usah dipedulikan karena gak ada angkanya, karena dia sudah masuk ke hitungan yang cisoid. Nah, tapi kalau yang gandengan yang seperti ini, ya kan? Terhadap cincin B, ya kan? B ini kan ada ikatan rangkap, maka si eksosiklik ini, ya kan? Si ikatan rangkap ini ada di luarnya cincin A, seperti itu. Atau kalau gambarnya ibu balik nih, gambarnya di balik nih kan? Kita punya contoh lain, misalnya seperti ini. Ini cincin A, ini cincin B gitu. Kira-kira di senyawa ini ada gak? Di senyawa ini ada gak? Ikatan rangkap eksosiklik? Ada. Kita perhatikan cincin yang B. Nah, jadi kalau kita buka ini, cincin B, di luar cincin B itu ada rangkap ini nih. Jadi kalau misalnya kita perhatikan yang ini nih. Tuh. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan rangkap eksosiklik. Seperti itu ya, Dek Novi. Paham Ibu. Oke, good. Oke, yang kemudian punyanya Dek Fitri, perpanjangan konjugasi. Ingat, di awal itu Ibu udah pernah singgung. Perpanjangan konjugasi artinya selain dari rangkap-rangkap yang jadi induk ini, muncul lagi aduh Udi gambarnya udah keriting lagi. Ntar ya Ibu hapus dulu. Sekarang membahas yang perpanjangan konjugasi. Sebenarnya ada kok soalnya nanti yang perpanjangan konjugasi itu ya. Nah, tadi kan kita Ibu bilang ini adalah indukannya. Nah, bagaimana soal atau yang perpanjangan konjugasi? Nah, tiba-tiba di sini ada lagi nih ikatan rangkap. Nah, artinya selain indukan utama ada lagi ikatan rangkap berikutnya. Inilah yang disebut dengan perpanjangan konjugasi. Perpanjangan ikatan rangkap tunggal. Jadi, ini kan sudah ini kan utama. Ya kan? Yang utama. Nah, kemudian selain yang utama ada lagi tunggal, ada lagi rangkap. Nah, ini kan konjugasi namanya. Ini yang disebut dengan perpanjangan konjugasi. Nah, nanti kalau misalnya ada soal yang seperti ini, kita harus menambahkan 30 nanometer. Ada kok soalnya? Nah, soalnya itu yang seperti ini. Ini namanya adanya perpanjangan konjugasi. Nah, kemudian untuk menjawab soalnya Novi ya, yang misalnya Bu, kalau ikatan rangkapnya ada dalam satu cincin. Nah, kalau dalam satu cincin, ya ini contohnya, ya kan? Cisoid ini tadi. Misalnya, ini adalah A, ini adalah B. Yang utama yang mana? Tetap kita ambil yang ini, yang utama. Nah, ini kan kalau sebenarnya digambarkan lagi itu sama saja kan? Kayak gini tuh. Nih, sama kan? Ini adalah rantai induknya. ada dua ikatan rangkap yang posisinya selang-seling. Nah, bagaimana Bu, menentukan alkilnya? Kita harus lihat dari induknya, ya kan? Berarti, ya ini satu, yang ini dua, yang ini tiga, berarti ada tiga residu cincin. Makanya ini lima belas. Dan ingat, kalau utamanya itu adalah cisoid, ikatan rangkap ada di dalam cincin yang sama, dia 253. Nah, di sini juga ada ikatan eksosiklik. Lu Bu, tahu dari mana? Perhatikan cincin B. Ini cincin B, ya kan? Ternyata, di luar cincin B itu ada yang namanya satu ikatan rangkap. Nah, inilah yang disebut ikatan rangkap exosiklik. Nah, makanya di sini Ibu tambahkan lima. Oke ya? Ibu, Ibu, nah, Novia lagi bingung Ibu. Kan tadi itu ada juga Ibu gambarin dalam satu cincin itu ada dua rangkap, tapi namanya Indo. Nah, sedangkan ini, itu bedanya di mana Ibu? Ini ada dua di dalam rangkapnya, tapi ini exo, sedangkan yang tadi itu Indo, jadinya aku bingung. Nah, makanya dengarkan kalimat Ibu, dengarkan kalimat Ibu, dengarkan kalimat Ibu. Pada saat kita memperhatikan cincin B, ingat ya, catat ini cincin B, ya kan? Di cincin B ini, ternyata di luarnya cincin B ada, kalau digambarkan, ini kan cincin B, ya kan? Di cincin B. Ini kalau saya hilangkan yang ini, gitu kan, yang merah-merah ini saya hilangkan. Nah, ternyata kan di sini, miliknya si A itu, ada ikatan rangkap yang ini. Artinya apa? Di luar cincin B, ada satu ikatan rangkap exo-ciclis. Oke, jadi kita melihat cincin B, ya kan? Cincin B itu di luarnya ada ikatan rangkap. Tapi bagaimana dengan cincin A, Bu? Nah, cincin A, kalau Ibu gambarkan di dalam. Coba lihat. Ya kan? Ini siklik A. Ternyata di dalam siklik A ini juga ada ikatan rangkap. Tapi posisinya, rangkapnya di mana? Rangkapnya di dalam. Nah, inilah yang disebut sebagai endosiklik. Ya, gitu deh. Jadi, kita melihat, ya kan? ada dua cincin, ya kan? Kita lihat cincin yang B. Cincin yang B itu yang sebelah kanan, ya kan? Nah, ternyata cincin B ini, ya kan? Kalau kita lihat geser sampingnya ini, ada ikatan rangkap. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan rangkap exo-ciclis. Tapi kalau kita memandangnya dari siklik A, nah, kalau siklik A, ini kan ikatan rangkapnya ada di dalam dirinya, gitu kan? Tapi dia nggak punya kata rangkap exo-ciclis, gitu deh. Gimana? Iya sih, Bu. Ngerti. Gimana? Ngerti kan? Jadi, intinya, kita tuh kayak pada saat ini melihat gambarnya, teman-teman bisa tutup, bisa tutup tuh kan? Nah, bisa ditutup deh gini. Gimana ya? Kalau kayak gini, saya nggak bisa nyontohin, gitu kan? Intinya kita melihat siklik itu berdasarkan sampingnya, gitu. Nah, kalau di A, ini kayak gini kan, A. Apakah di B ini ada ikatan rangkap? Ternyata kan nggak ada, makanya di A ini dia hanya endosiklik, karena semua ikatan rangkap ada di dalam dia. Ikatan rangkapnya ada di dalam cincin. Tuh, ya. Jadi, itulah cara kita membedakan mana yang exo, mana yang do. Nah, begitu juga dengan yang mana nih? Nah, ini udah yang ini kan, ini adalah soal yang adanya perpanjangan konjugasi. Ini yang perpanjangan konjugasi. Ya, teman-teman lihat nih perpanjangan konjugasi. Ini kan rantai utamanya. Nah, ini adalah perpanjangan konjugasinya. Artinya apa? perpanjangan konjugasi itu rangkap, tunggal, rangkap. Ternyata, setelah konjugasi utama ini, setelah tunggal ada rangkap, itu berarti konjugasi tambahan. Atau misalnya, nanti di sini ada rangkap lagi, berarti ini adalah perpanjangan konjugasi. di setiap satu rangkap tambahan, itu dia perpanjangan konjugasinya dihitung satu. Kalau misalnya nanti di sini, di atas ini ada rangkap lagi, ini namanya perpanjangan konjugasi yang kedua. Berarti nanti 30-nya dikali dua. Tuh, teman-teman. Ngerti, kenapa? Mau nanya, Bu? Ya, silahkan. Untuk soal yang sebelah kanan, Bu? Ya, soal sebelah kanan, kenapa dia? Kan di sini kita rangkap eksosikliknya 3 dikali 5, Bu. Nah, itu cincin yang jadi patokannya itu dari mana ya, Bu? Yang bawah, Dek, biasanya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan senyawa apa namanya, si klik ini naik-naik-naik ke atas gitu, kita lihat yang bawah dulu ya, yang datar dulu lah ibaratnya. Walaupun misalnya kita mau melihat yang kayak, loh ini kan juga bisa jadi rantai utama, jangan lihat yang ibaratnya itu jangan nyari yang ribet-ribet gitu loh, Ini saya hapus dulu deh ya, biar kelihatan. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat gitu kan, ini kan ada tiga cincin, Bu, ini ada cincin A, ini ada cincin B, ini ada cincin ada cincin C gitu kan, ternyata gitu, oh ya ini kalau Ibu kasih tanda seperti ini, ini artinya perpotongan cincin ya teman-teman, ini artinya dia cincin juga loh, nah, cuma dipotong senyawanya itu, biar apa? Biar lebih simple, makanya di sini nanti ada tiga ikatan rangkap exosiklik, tapi yang mana bu rantai utamanya kita pilih yang dia itu ibaratnya itu gandengan, gandengannya itu yang seperti ini, yang A sama B ya, jadi jangan lihat yang atas-atas bawah gitu, tapi lihat yang datar dulu deh, gitu yang nih yang ini, kita lihat ini sebagai induk ya, induk utamanya, kalau sudah ketemu cincin yang datar ini sebagai induk utamanya, kita cari induk untuk apa namanya, konjugasi dienanya, yaitu yang ini yang diberi tanda hitam, ya kan, nah, kalau sudah ketemu semua induk utamanya yang mana, dienanya yang mana, ini kan posisinya seberangan, ikatan rangkapnya ada di dua cincin, makanya kita tulis 214, kemudian, nah, di sini kan ada lagi ikatan rangkap di sini, nah, inilah yang disebut dengan perpanjangan konjugasi atau konjugasi tambahan di luar induk utamanya, gitu, ya, di luar induk utamanya, sehingga nanti ini bisa ditandain, nah, setelah ditandain, kan, baru nanti setelah ini sudah oke, kemudian perpanjangan konjugasinya sudah ketemu, baru kita lihat lagi residu cincin atau alkilnya, jadi ini bisa dilihat nih, warna biru, satu, dua, tiga, empat, lima, makanya di sini ada tulisannya lima dikali lima, tuh, kemudian ikatan eksosikliknya, nah, ikatan eksosikliknya ini harus hati-hati, bu, kenapa ketemu tiga, gitu kan, nah, supaya jelas, kenapa ketemu tiga, saya hapus lagi, biar jelas ya, tadi kan ibu sudah bilang, bahwa tanda keriting yang ada di kanan atas, itu sebenarnya menunjukkan, sebenarnya ini adalah suatu cincinnya, cuma kita potong, karena senyawanya masih panjang, nah, jadi, ikatan eksosikliknya ada tiga, yang mana saja, yang pertama, teman-teman tandai, perhatikan cincin yang B, perhatikan cincin yang B, kalau ikatan rangkap yang ada di dalam B ini kita sebut endosiklik, tapi di luar cincin B, lihat, ada satu, ada dua, ya kan, berarti, pada cincin B, kalau kita gambarkan, kita pisahkan, ini cincin B, ini kan B, di dalam cincin B ada rangkap satu, ya kan, tapi di luarnya B, itu kan ada siklik A ini, dan siklik C, tapi kalau kita fokus pada ikatan rangkapnya, artinya apa, di sini itu ada satu ikatan rangkap, di atasnya juga ada satu ikatan rangkap, ini yang disebut sebagai exosiklik, ini exosiklik, ya, apa itu, exosiklik, berarti sudah ketemu dua kan, berarti ada satu, dan dua, exosiklik, nah, kemudian, yang satunya lagi, di mana, jadi ingat, ini yang D ini, ini kan dia juga cincin, ya, jadi kalau kita perhatikan yang D ini, nah, di luar cincin D ini ada satu exosiklik juga, makanya di sini tulisannya tiga dikali lima, exosikliknya ada tiga, seperti itu, ibu, 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 misalnya kayak gini kan gambar ranunnya, gambar siklik, berarti kalau induk utamanya itu selalu dia yang tengah ini, ibu, atau kondisional dia? Pokoknya yang datar, gitu, yang nampak di mata itu dia cincinnya itu sejajar, jadi gini, ini kan kayak gambar sebelah kanan ini, kan, yang sejajar siklisnya kan siklis A dan B, kemudian di atasnya ada siklis C dan D, gitu kan, jadi yang kita ambil yang utama itu yang A dan B ini, yang sejajar dulu, sedangkan sisanya ini adalah, apa namanya itu, kayak perpanjangan konjugasinya, kalau ada ikatan rangka tambahan. Ibu, misalnya ibu, bisa enggak kalau contohnya itu yang A yang jadi induknya, bisa enggak ibu? yang A induknya, ada nanti, ada nanti contoh soalnya. Oh, ini gitu. A-nya soalnya nanti ya, soal ibu macam-macam. Oke, kalau udah kita coba ke ini. Nah, ini kalau latihan soal, ini kan sederhana ya, ini berarti gampang. Nah, biasanya kayak gini nih, ya kan? kalau kayak gini, yang H ini, nih teman-teman lihat, yang H ini loh, tadi kan ibu bilang, kalau kita mau lihat rantai utama itu, carilah yang sejajar seperti ini, jangan yang atas bawah. Cuma logikanya, kalau yang soal tadi, di sejajar ini, dia ada ikatan rangkap konjugasinya. Tapi di soal H ini, ada enggak ikatan rangkap konjugasinya? Enggak ada. Makanya, akhirnya rantai utamanya ini adalah yang atas bawah seperti ini. Nah, ini menjawab soalnya si nomornya tadi. Ya. Nah, oke, jadi kita latihan soal ya, jadi sama-sama dikerjakan. Nah, kayak gini. Misalnya, soal C, kita ambil yang utama, ya kan, berarti yang utama yang ini kan? Nah, iya ibu. Nah, ini rantai terbuka, berarti induk. Ya, induk atau utama, berapa berarti kalau ini rantai terbuka? 214 nanometer. Kemudian, ternyata cabang-cabang seperti ini, ini kira-kira apa? Metil apa hidrogen? Kira-kira ini. yang udah lulus, organik 1, 2, 3. Organik lanjut. Kira-kira apa ini? Metil. Metil ya. Ya, bu. Metil. Berarti metilnya ada berapa? Ada di... Tiga. Berarti substituen alkil, ada tiga dikali li. Berarti lima nanometer. Kalau kita jumlahin, 229 nanometer. Oke, seperti itu kan? Sekarang, kalau yang E, nah yang E ini kita harus hati-hati nih, ya kan? Karena kita bisa terkecoh dengan ikatan rangkap eksosifiknya. Kita ambil dulu induknya. Apakah ikatan rangkapnya berada dalam satu cincin? Ini cincin A. Ini cincin B. Kira-kira ikatan rangkapnya ada di satu cincin enggak? Enggak kan? Enggak itu. Enggak itu. Berarti di induk. Adalah homoanuler ya, atau trangmuler. Atau trangmuler. Berarti 214 nanometer. Ya, ini kita tandai. Trangmuler dia. Oke. Nah, kalau sudah, kita perhatikan. Ada berapa alkil ya, kira-kira. Nah, biar enggak bingung. Teman-teman kasih tanda deh C-nya. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ya kan? Nah, kemudian, pada C nomor 1, ada enggak kira-kira residu cincin? Nih. Apa yang nomor 1? Residu cincin atau alkil? Ada kan ini? Ada. Ada, ibu. Ada, ada. Berarti pada C1, ini ada 1 residu cincin. Ya kan? Berarti 1 kali 5, sama dengan 5 nanometer. Sekarang kita lihat C nomor 2. Punya enggak residu cincin lagi? Ada, ibu. Yang kebawah bukannya? Ada. Eh, bukan. Yang kebawah. Yang kebawah. Yang kebawah. Itu yang kebawah kiri. Oh, iya, iya, iya. Berarti ini. Ini hanya residu. Eh, hilang suara, ibu. 5 nanometer, ya. Sekarang fokus ke C nomor 3. Ada enggak residu cincin lagi? Ada, ibu. Ada, iya. Ada, iya. Ke kanan. Berarti sama, kan? Ada C nomor 1, 1 kali 5. Berarti 5 nanometer. Nah, sekarang C nomor 4. Ada, ibu. Ada, iya. Ada, iya. Ada, iya. Ada, iya. Berarti ada 1 lagi. 1 kali 5. Sama dengan 5 nanometer. 5 nanometer. Dikali 5. Dikali 5. 20 nanometer. Oke, ya. Sebenarnya, ya, teman-teman. Kalau sudah, ibu hapus, nih. Karena kita mau melihat 200 ekstosikliknya. Nah, kita mau lihat pada cincin ini. Ada ekstosikliknya enggak? Ini adalah siklis A. Ini adalah siklis B. Kira-kira gimana? Kita perhatikan dulu siklis A. Terhadap siklis A. Ada enggak ekstosikliknya? Enggak ada, ibu. Ada dong. Ini apa? Ada, ibu. Ada, ibu. Oh, iya. Ini kan A. Ini kan A. Nah, A. Ini kan dia punya endosatu. Iya, kan? Kemudian kita lihat luarnya. Ada, ada satu. Eksosiklik. Eksosiklik. Iya, kan? Kemudian sekarang kita perhatikan untuk yang B, B terhadap A. Ada enggak eksosikliknya? Ada, ibu. Juga. Ada, ibu. Nah, kira-kira udah punya bayangan kan untuk menentukan si eksosiklik ini. Nah, ini kan B. Nah, ini Ibu B. Dia punya satu endosiklik terhadap A. Nah, dia punya juga satu eksosiklik. Nah, berarti kalau di total punya dua eksosiklik. Berarti dua dikali berapa lingkatan rangka? Lima. Berarti sepuluh. Nah, berarti totalnya 214 ditambah 20 ditambah 10 244 244 Mano dan seperti itu. Ya. Pelan-pelan aja ngerjainnya. Kalau perlu itu dicoret-coret gambarnya nanti kalau misalnya mengerjakan. Ada pertanyaan nggak sampai latihan soal? Kalau nggak ada, kita latihan soal yang senyawanya banyak tadi. Ini. Lanjut, Ibu. Nah, ini ya. Kita akan menjawab soalnya. Nih. Tadi menjawab soalnya Novia, Bu. Bisa nggak kalau yang utama itu bukan yang datar seperti ini? Bisa, ya. Karena memang ternyata di soal yang datar ini misalnya kalau saya kasih ini siklis A, B, C. Ternyata di siklis A ini tidak ada rangkap. Jadi, dia nggak bisa masuk ke kategori untuk penentu induk utamanya. Tapi kalau di A ini ada, ya kan, ada seperti ini nih misalnya seret, gitu kan. Tetap ada rangkapnya, misal. Bisa nggak kira-kira A dan B ini dijadikan sebagai induk utamanya? Bisa, Ibu. Nggak bisa dong jawabannya. Kenapa nggak bisa? Coba lihat. antara A dan B apakah ada DNA terkonjugasi? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Ini rangkap. Ini tunggal. Ini tunggal baru rangkap. Ini namanya rangkap. DNA terkonjugasi. Jadi, ingat. Nggak semuanya pun bisa. Harus ada DNA terkonjugasi. makanya di sini yang jadi rantai induknya. Nah, di sini rantai induknya ini nih. Nah. Ini adalah rantai induknya ya. Nah, kira-kira ikatan rangkapnya transoid apa cisoid ini? rantai induknya transoid, Ibu. Nah, kelihatan ya. Ini dia transoid. Mulainya 214 nanometer. Kalau sudah, kita cek residu ataupun substituen. Jadi, ingat. Kalau dia itu masih ada di sekitaran cincin, itu namanya residu cincin. Kalau dia sudah ada di luarnya cincin, dia namanya alkil. Nah, ini bedanya nanti. Ini kita kasih tanda dulu ya. Misalnya C1, C2, C3, dan C4. Kita mulai dari C1. Apakah C1 punya residu cincin? Punya, Ibu. Punya. Nah, di C1 ada satu residu cincin. Berarti satu dikali lima. Gitu kan? Satu kali lima. Kemudian di C2, ada nggak residu cincin? Ada. Ini kan? Ada. Berarti satu dikali lima. Kali C3 ada nggak? Ini C3. Jangan dilihat yang ke bawah ke atas. ada. Sekarang C4. Nah, C4 ini yang jadi yang jadi masing kita nih, teman-teman. Ada. C4 punya satu residu cincin. Ini namanya residu cincin. Satu kali lima dan satu alkil. Nah, ingat. Kalau dia ada di luar cincin, kita seperti alkil. Ya. tapi dia ada di dalam ini kita sebut residu cincin. Berarti dia punya satu kali lima residu cincin dan satu kali lima alkil. Ya. berarti kalau di total ini lima, 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 ini juga lima. Berarti ini totalnya ada dua puluh nanometer. Dua puluh nanometer. Sekarang teman-teman tugasnya mencari ada ikatan rangkap eksosikliknya. Nah, ini gambarnya saya bersihkan lagi nih biar bisa kelihatan. kira-kira punya nggak dia ikatan rangkap eksosiklik? ada yang bisa jawab? Ada yang punya. Apa terhadap apa ini? Cincin mana yang punya? Iya, benar. Terhadap B. Terhadap C. Jadi, kalau kita ikatan C, ya kan? di bersihklik C ini ada satu ikatan rangkap eksosiklik. Berarti satu kali lima sama dengan lima. Udah kan? Cuma itu aja kan? Nah, jadi totalnya total lambda maksimumnya 214 tambah 20 ditambah 5. Hasilnya 229. 99 nanometre meter udah ya? Oke. Bu? Iya, gimana? Mau nanya, Bu? Iya, silahkan. kan tadi untuk ikatan rangkap eksosikliknya nilainya lima kan, Bu? Iya. Kalau dilihat dari cincin B, mempunyai satu ikatan rangkap eksosiklik. Iya. Sedangkan kalau dilihat dari C juga mempunyai satu ikatan rangkap eksosiklik. Oh, yang soal sebelumnya ya? Iya, Bu. Ibu. Eh, kalau yang ini, kalau soal yang baru ini, itu hanya satu, jadi B, ya kan? Kalau kita ambil cincin B, cincin B, coba perhatikan, ini cincin B, di dalamnya ada ikatan rangkat, ini namanya endo. Apakah di luarnya ada? Ini kan enggak ada, ya kan? kan enggak ada. Kecuali di sini ada ikatan rangkap, atau di sini ada ikatan rangkap, itu bisa. Berarti B terhadap C punya satu ikatan rangkap eksosiklik, tapi enggak ada. Yang ada C terhadap B. Artinya C terhadap B itu apa? Maksudnya itu gini, si C, kalau kita lihat gambar C, ini siklis C, di dalamnya ada satu endosiklik, tapi kalau misalnya kita lihat di bawahnya, di bawahnya C ini kan ada siklis B yang mengandung satu ikatan rangkap. Jadi kalau digambar, kan dia seperti ini, berarti di luar siklik C ada satu ikatan rangkap, inilah yang disebut ikatan rangkap eksosiklik. Ibu, Ibu, berarti untuk B terhadap C-nya itu enggak ada kan eksosikliknya? Enggak ada, B terhadap C tidak ada, tapi C terhadap B ada. Ya Ibu, mengerti. Ya? Mengerti Ibu. Oke ya. Oke, kalau gitu kita ke soal sebelahnya. Nah, soal sebelahnya ini, BTW kita sampai jam berapa ya? Kalian Jumatan lagi. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang ini, rantai induknya kelihatan ya ini, ada berada, ada berada, ada di dalam cincin yang sama, maka kita sebut dia sebagai Cisoid, ya kan? Atau anular. Berarti nilainya berapa? 2, 3, 2, 253. 239. 253. Oh ya, 253. Allah Allah ya ya. 253, Ibu. Ya, benar-benar. 253 nanometer. Ya, benar-benar. 239. Terima kasih ya, sudah diingatin. 253, jangan sampai salah. 253 nanometer. Nah, kemudian, kalau misalnya kita anggap ini cincin A, ini cincin B, ini cincin C. sekarang kita cari residu serta alkilnya. Anggap ya, ini Ibu kasih tanda C1, C2, C3, dan C4. Perhatikan C1. Apa saja yang ada di C1? Di C1. Ada alkil, bu? Alkilnya, ibu? Ya, ada alkil, ada, ada alkil, ada, ada 1 residu, ada 1 residu, residu. Berarti 1 x 5 dan 1 x 5. Sekarang di C2. Ini C2. Ada, bu. Lkilnya. C2, nggak ada, bu. nggak ada ya, jadi jangan dilihat. C2 ke bawah ke atas, ini udah rantai utama, rantai utama, tidak ada diklaim sebagai alkil ataupun residu cincin. Nggak ada ya. Sekarang C3. Ini C3. 1 residu. Ada kan ke bawah ini? Ada, yang satu, yang satu, yang satu. Itu residu cincin. Iya, 1 x 5. Jadi, kalau misalnya lihat C3, ini yang ke kanan, ini yang ke atas, ini nggak boleh diklaim sebagai residu cincin. Itu adalah rantai utama, ya. Nggak boleh. Sekarang C4. Nah, ini C4. Ada 2 residu. Iya, betul. Ada 2. Ada 1 dan ada 2. Iya, ada 2 residu cincin. Nanti 2 x 5. Berarti totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 25. Oke, sekarang ibu hapus lalu teman-teman cek. Ya, foto, 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 foto. Duh, ne, 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 ne. Tunggu tuh. Oke, foto dah. Udah, ibu, udah-udah. Udah, ya. Bagus, ya. Nah, sekarang teman-teman tentuin nih, punya nggak di senyawa ini ikatan rangkap exosiklik? Nggak ada. Nggak ada. Iya, benar. Nggak ada. Nggak ada. Jangan terkecoh antara siklik dan siklik A hanya karena ada di sini, ya. Ini namanya bukan exosiklik, tapi ini adalah endosikliknya untuk siklik A. Ya. Berarti total dengan 253 ditambah 25. Jumlahnya adalah 278 nanometer. Omer. Udah, segampang itu. Iya. Udah, ya. Kalau udah, gitu kan. Nah, sebenarnya ini. Bentar. Kalau sudah, itu nanti di LMS itu belum ibu keluarin itu, ya. Nah, itu punya teman-teman itu punya ini. Latihan soal PR. Biar nanti berasa nih ininya. Nah, ini ada tugas mandiri, cuma belum disyowkan, ya. Nah, jadi waktu pengerjaannya perhitungannya ini adalah satu minggu. Jadi, minggu depan pada saat pertemuan keempat, silakan dikumpulkan secara mandiri. Ini kalau diakses, ya. nanti silakan diakses, ya. Nah, ini tugas mandiri menghitung panjang gelombang maksimum. Tadi kalau udah latihan soal, udah sama-sama mengerjakan. Nah, yang mana, bu, yang dikerjakan? Nah, ya, yang dikerjakan selain yang huruf D. Ingat, yang selain huruf D. Ya. Jadi, diingat di sini kan ada A, B, C, sampai F yang dikerjakan selain huruf D. Karena kita belum masuk di Enon, ya. Jadi, kita minggu depan khusus bahas soal D. Ya. Jadi, nanti silakan bunga L. Ya. Nanti kerjakan soalnya secara dan link pengumpulannya itu nanti ibu buka mulai hari apa ya, mulai hari Kamis. Jadi, gak usah buru-buru. Jadi, hari Kamis udah bisa di-upload di LMS, ya. Bu. Ya. Mau nanya, Bu? Ya, silakan yang mau nanya. Untuk tugas yang F tadi, Bu. Ya. Ini tugasnya. Iya. Kan ada dua rantai utamanya, Bu. Ada dua rantai utamanya. Iya, Bu. Nah, ceritanya. Nah, yang bilang dua rantai utamanya itu berarti keliru nih. Ingat, rantai utama itu hanya satu, ya kan. Tapi, begitu ada ikatan rangka pelanjutan, itu namanya perpanjangan konjugasi. 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 yang perpanjangan konjugasi. Nah, ini Bu kasih contoh deh. Yang ini, ini unik banget nih soal. Lihat, yang mana, Bu, ininya rantai utama-rantai utamanya adalah yang siklis ini. Ya. Jadi, antar siklis dan terbuka, teman-teman harus memilih yang siklis dulu. Nah, ya. Sedangkan yang belakang-belakang ini apa, Bu? Ini kan juga kelihatannya kayak DNA terkonjugasi. siklis ini adalah perpanjangan konjugasi. Konjugasi. Nah, kemudian soal yang D juga sama, Bu. Ini kan ada yang lurus, ada yang bawah. Yang mana, Bu? Rantai utamanya pilihlah yang dan sejajar. Yang sejajar. Iya, terus yang bawah ini siapa, Bu? Perpanjangan konjugasi. Oke, ya. Paham. Ya, Ibu. Itu kayaknya emang keco-keco aja sebenarnya. Tapi yaudahlah. Berarti, Bu, ya kalau berarti kalau ada siklik sama enggak itu kita ambil yang sikliknya. Ya, kita ambil yang kenapa? Ibu, kalau siklik sama enggak itu berarti kita selalu di banyak siklik itu bisa jadi rantai utamanya. Coba-coba satu-satu kok kayak dobel tadi suaranya. Novia yang nanya itu. Iya. Ibu, kalau berarti kalau ada yang siklik sama enggak itu berarti tetap dia kita ambil siklik yang jadi hidupnya gitu. Ambil yang ranta, apa yang yang tertutup ya. Soalnya, kalau kita ngambil yang terbuka nanti susah kita menghitung perpanjangan konjugasinya karena perpanjangan konjugasinya ada di dalam. Ya, kita ambil makanya Ibu bilang kulunya ambil yang ini, yang tertutup sebagai rantai utama atau rantai induknya. Sedangkan yang di luar ini ya, itu adalah perpanjangan konjugasi. Ya, karena gini deh teman-teman logikanya ya, logikanya. Suatu senyawa siklik itu pasti dia utama, enggak mungkin kan ada senyawa apa namanya, jarang deh kayaknya ini tuh, yang ini nih sebagai alkilnya. Bisa sebenarnya jadi alkil, tapi kayak nanti perhitungannya tuh jadi rancu gitu loh teman-teman. Jadi, yang E, yang E, yang siklik ini, ini kelihatan kan? Ini cisoid, cisoid ini adalah induk utamanya. Kemudian, ada lagi yang kayak gini, dua rangkap ini, ini namanya perpanjangan konjugasi. ingat, kalau dia ada dua rangkap seperti ini, berarti perpanjangan konjugasinya ada dua. Jangan dihitung satu ya. Jadi, yang ini perpanjangan yang pertama, yang ini adalah perpanjangan yang kedua. Artinya, ada dua perpanjangan konjugasi. Nah, kalau untuk soal B dan soal D, ini teman-teman perhatikan, kalau soal yang B, rantai utamanya kan adalah yang siklis. Nah, yang bawah ini, ini adalah satu perpanjangan konjugasi. Begitu juga yang T, yang ada di rantai bawah ini adalah satu perpanjangan konjugasi. Dicatet ya, dicatet. Dicatet, biar nanti pas ngerjainnya ingat gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah clear? Selir, ibu insya Allah. Kalau sudah clear, berarti yang belum tadi absen ya, yang belum, wait, jangan itu dulu. Apa namanya? Nah, ntar, ibu belum ngambil bukti kalian. yang misalnya belum absen ya, silahkan absen sendiri ya, yang misalnya, Sherly, kenapa raise hand? Ada yang mau ditanyakan, Sherly? Tidak ada, ibu. Tidak ada, oke, oke, oke. Oke, pokoknya yang belum absen, silahkan absen mandiri di LMS. Jadi, diingat, itu tadi soalnya ya, Jumita Syahran. Sorry, Jumita Syahran ini siapa ya? Tidak tahu, ibu. Tidak tahu. Tidak punya kota, makanya saya pakai HP adik saya. gitu, ya, 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 oke. Siapa tadi namanya, dek? Sari, ibu, Sari Kumala Dewi. Oh, iya, Sari Kumala Dewi. Nanti absen ya, dek ya, kalau misalnya belum absen. Oke, mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi, semoga teman-teman bisa mencoba latihan soalnya. Jadi, nanti link pengumpulannya akan saya buka hari kamis depan. Jadi, dicoba. Jadi, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan diskusi bersama temannya dulu, oke. Nanti kalau misalnya udah bingung banget, baru kita bisa diskusi lewat. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Tidak ada, ibu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, ibu. Yang belum paham banget, bisa nanti latihan lagi. Yang sudah paham, silakan apa namanya, jelaskan. Oke, saya akhirnya diberikan semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.